Selamat pagi anak-anak, selamat hari minggu, kita bertemu lagi di sekolah minggu GKI Guntur. Yuk anak-anak, sebelumnya, sebelum kita mulai, coba anak-anak mau bilang, bilang dulu selamat pagi sama papa sama mama, udah belum? Coba kita bilang sama-sama ya, selamat pagi papa, selamat pagi mama, nah sekarang kita mau sama-sama bilang selamat pagi kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita, kita mau bilang selamat pagi kepada Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya anak-anak, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari, matahari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah-tambah-tambah sinta dia. Burung berkijau, burung berkijau, tanda hari sudah pagi. Begitu Tuhan, anak Tuhan, setiap hari, hey, memuji Tuhan. Anak-anak, kita nyanyikan sekali lagi ya, tapi nanti pada saat setiap hari, Ibu Ilan hitung dulu. Satu, dua, tiga, hey-nya sambil loncat ya. Kita kasih lompatan yang paling tinggi buat Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya. Anak-anak semuanya bagit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah-tambah-tambah sinta dia. Burung berkijau, burung berkijau, burung berkijau, tanda hari sudah pagi. Begitu lah, anak Tuhan, setiap hari, satu, dua, tiga, hey, memuji Tuhan. Anak-anak boleh duduk? Sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai sekolah minggu online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Amin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pujian kita, yuk ibu mau ajak anak-anak. Anak-anak siapa yang punya? Seperti yang ibu bawa. Apa ya ini? Ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Coba anak-anak berdiri. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Diambil Alkitabnya. Ibu tunggu anak-anak ambil Alkitabnya di rumah ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Anak-anak sudah diambil Alkitabnya? Coba kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil anak-anak pegang Alkitabnya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Alkitab ini berisi firman Tuhan. Biarlah Alkitab ini menjadi buku kesayangannya anak-anak semua. Kita nyanyikan ya anak-anak. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, anak-anak, Alkitab ini adalah buku yang berisi firman Tuhan. Berisi apa ya firman Tuhan itu? Berisi apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Anak-anak, anak-anak masih bawa Alkitabnya? Nah, coba lihat. Ini ibu bawa apa ya? Ya, ini lampu lalu lintas yang biasanya anak-anak lihat di jalan. Tujuannya apa sih lampu ini? Coba ibu mau tanya dulu. Kalau ibu nyalakan yang ini, berarti tandanya kita harus apa ya? Ya, semuanya harus berhenti. Sekarang kalau yang ini, harus apa anak-anak? Harus hati-hati. Yang terakhir, yang ditunggu-tunggu ya. Ini biasanya kok lama banget sih? Nggak nyala-nyala. Nah, yang ini. Kira-kira ini apa? Ya, boleh jalan lagi. Nunggu lampunya warna hijau. Kenapa ibu bawa lampu ini ya? Lampu ini adalah seperti Alkitab. Alkitab berisi perintah Tuhan. Apa yang baik, apa yang nggak baik. Yang kita lakukan harus yang baik. Kita jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Yang nggak baik, nggak boleh dilakukan. Nah, kalau lampu merah ini, yang merah. Berarti harus berhenti. Hijau, boleh jalan. Nah, dengan firman Tuhan, itu yang menerangi kita. Firman Tuhan ngasih tahu kita nih. Oh iya, kalau suka marah-marah sama papa sama mama, nggak boleh. Kalau bohong, boleh nggak? Nggak boleh. Ada lagunya. Kita simak-sama menyanyikan ya. Firmanmu telita bagi kakiku. Firmanmu telita bagi kakiku. Dan sebagai suluh bagi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Nah, anak-anak, ingat ya. Alkitab, firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Pelita itu apa yang menerangi? Anak-anak pernah nggak? Di rumah, pas lagi belajar, pas lagi main, tahu-tahu, semuanya gelap. Listriknya mati. Apa yang anak-anak butuhkan? Anak-anak butuh lilin. Butuh senter. Buat apa? Buat menerangi. Nah, sama. Firman Tuhan, Alkitab, itu untuk menerangi kita. Ngasih tahu, anak-anak ini boleh dilakukan. Ini nggak boleh dilakukan. Dan anak-anak mau menjadi anak-anak yang taat. Nah, anak-anak mana tadi Alkitabnya? Coba diangkat. Nah, sekarang kita mau sama-sama nyanyikan sambil kita buka Alkitabnya ya. Kita nyanyi baca kitab suci supaya kita tetap ingat. Alkitab, firman Tuhan, harus kita baca setiap hari. Yang belum bisa baca bisa minta tolong papa atau mama. Semuanya berdiri ya. Kita sama-sama nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Ikut gerakan ibu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Lebih cepat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Anak-anak ingat ya. Kalau anak-anak mau tumbuh, semakin besar. Anak-anak semakin menyenangkan Tuhan. Harus rajin membaca alkitab. Gak cuma dibaca. Tapi juga dilakukan. Nah anak-anak. Sekarang sebentar lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sama. Berasal dari yang anak-anak pegang. Dari alkitab. Kita mau sama-sama mendengarkan. Siapkan hati kita. Anak-anak berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu. Kubuka alkitab. Lalu kubaca. Ikutin gerakannya ya. Kubuka alkitab. Lalu kubaca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan. Ada di hatiku. Ada di langkahku. Ada di hidupku. Ada di hidupku. Dan terus bersumbuh. Sirami jiwamu. Berbuah, 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 berbuah. Nah sekarang anak-anak boleh duduk, duduk yang manis Anak-anak siapkan hati Kita mau pasang telinga kita, kita mau dengarkan firman Tuhan Kira-kira firman Tuhan akan bicara apa ya? Akan mengingatkan anak-anak untuk apa ya? Yuk sebelumnya anak-anak lipet tangan, kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan Tuhan baik Tuhan, salam nyaman Tuhan Yesus, amin Selamat pagi anak-anak, tadi ada teman kita yang sudah berdoa ya untuk firman Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Nah anak-anak, tapi sebelumnya Ibu Ias mau nanya nih Di belakang Ibu Ias ada apa ya? Gede banget kan ya? Tuh di rumah pasti punya juga, siapa yang bisa tebak? Di belakang Ibu Ias ada apa ini? Gede banget Ada apa? Alkitab, betul Ada Alkitab, pasti di rumah anak-anak punya kan Hai kita sama-sama menyanyikan lagu ALKITAB Alkitab, itu kita bagiku Ku berdiri atas firman Tuhan Yesus, amin Alkitab, itu kita bagiku Ku berdiri atas firman Tuhan Yesus, amin Ya anak-anak, Ibu Ias punya Alkitab besar disini Tapi isinya apa ya Alkitab itu? Ada yang tahu gak anak-anak isinya apa? Hah? Gak tahu ya? Isinya firman Tuhan Nah Ibu Ias sekarang mau menceritakan sedikit firman Tuhan nih Yang ada di dalam Alkitab Waktu itu ya Ada Raja Yosya Raja Yosya ini masih kecil Usianya 8 tahun Nah anak-anak walaupun masih kecil Raja Yosya ini sudah taas sama Tuhan Sudah mau dengar-dengaran firman Tuhan Nah firman Tuhan itu berisi tentang apa ya? Nah supaya anak-anak juga di rumah tahu nih Alkitab berisi firman Tuhan Supaya kita apa? Supaya kita menjadi anak yang taat ya Nah Raja Yosya ini juga gitu anak-anak Waktu Mbak Isusi hancur lagi Seorang imam besar bernama Hilkiah Menemukan kitab Taurat Dan membawa kepada Raja Yosya Yang waktu itu sudah menuju dewasa Nah waktu Raja Yosya membaca kitab Taurat itu Sebelumnya Ibu Ias kasih tahu ya Kitab Taurat itu sama dengan Alkitab anak-anak Berisi tentang firman Tuhan Nah waktu Raja Yosya membaca kitab Taurat itu Raja Yosya sedih Kenapa yang sedih? Nah anak-anak Raja Yosya sedih Karena dulu papanya dan kakeknya adalah raja yang jahat Mereka menyembah patung Tidak pada Tuhan Jadi banyak dari orang Israel yang juga menyembah patung Tetapi walaupun papa dan kakeknya jahat Raja Yosya mau tetap taat kepada Tuhan Anak-anak setelah membaca kitab Taurat itu Raja Yosya mengajak semua bangsa Israel Untuk hanya menyembah Tuhan dan taat kepada firman Tuhan Nih anak-anak yang di rumah nih Sekarang kan kita kan masih PJJ nih Walaupun kita sekolah minggu online Tapi anak-anak taat enggak Sama papa mama Nih yang terutama kita taat sama Tuhan ya Gitu Kalau kita taat sama Tuhan Pasti di hati kita ada Tuhan Yang bisa membimbing kita Caranya gimana Bu Yos? Caranya Kita membaca Alkitab Dan merenungkan Juga melakukan firman Tuhan Jadi anak-anak nih Yang di sekolah Waktu dulu nih Suka nyompek Suka Ayo kita pukul dia yuk Ayo kita tendang dia Eh Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan Tidak akan mau diajak sama teman-teman berbuat jahat Karena nanti menyedihkan hati Tuhan ya Jadi anak-anak juga harus ingat nih Waktu seperti Raja Yosya Dia taat firman Tuhan Dia membaca dan melakukan firman Tuhan Sehingga dia tahu Mana yang jahat Mana yang baik Nah anak-anak mau pilih mana nih Yang jahat Atau mau yang baik Pasti anak-anak sekolah minggu GKI Guntur Memilih yang baik Betul Nih anak-anak ya Kalau kita menjadi anak yang taat Tuhan Yesus ada di hati Terus Tuhan Yesus jadinya senang Bisa melihat anak-anak dan melakukan firman Tuhan Seperti Raja Yosya Yang walaupun waktu masih kecil Tapi dia taat Sampai besarnya Dan dia malu kepada orang-orang yang jahat Aduh gak mau jadi jahat Nah anak-anak di rumah jangan lupa ya Kalau membaca firman Tuhan Minta bimbingan siapa dulu? Bimbingan roh kudus Supaya firman Tuhan dapat dimengerti Disimpan di dalam hati Dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Walaupun kita sekarang lagi online nih Tapi anak-anak setia Mendengarkan firman Tuhan Melihat sekolah minggu online Ya karena kita tidak boleh ketemu Jangan lupa Kalau papa mama suruh pakai masker ya Waktu keluar harus pakai masker Kalau disuruh papa mama cuci tangan Harus cuci tangan Ya supaya menjadi anak-anak yang taat Dan Tuhan Yesus akan menjadi Senang melihat anak-anak yang taat Sekarang kita mau berdoa dulu Untuk firman Tuhan hari ini Ayo anak-anak lipat tangannya Tutup matanya Tuhan Yesus terima kasih Untuk firman Tuhan hari ini Karena Tuhan sudah membimbing kami Untuk menjadi anak-anak yang taat Biarlah roh kudus yang terus jagai Supaya kami melakukan hal-hal yang baik Tuhan terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Anak-anak Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Tentang Raja Yosia Yang dari kecil sudah sayang kepada Tuhan Dan mau selalu taat Kepada perintah Tuhan Yang ada di dalam Alkitab Yuk anak-anak kita sama-sama nyanyikan lagunya ya Kita mau menjadi anak yang taat Anak yang mau diatur Dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan Yang kita lakukan adalah Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yuk kita sama-sama nyanyikan ya Sesahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Sesahnya ku diatur Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana Yang mana Yang menyenangkan Tuhan Ku pilih saat Mau diatur Wajah Tuhan tersenyum Kali lagi Susahnya aku taat Susahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Susahnya ku diatur Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana Yang mana Yang menyenangkan Tuhan Yang menyenangkan Tuhan Anak-anak semua Yang jadi anak yang taat Anak-anak semua yang jadi anak yang taat Dengar-dengaran pada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab Nah anak-anak Sekarang kita mau dengarkan ayat hafalan ya Teman-teman kita Ada yang sudah menghafalkan ayat hafalan Ayat hafalan ini sama ada di dalam Alkitab Yuk kita dengarkan sama-sama ya Yohana 14 ayat 15 Jikalau kamu mengahirkan Tuhan Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan Yohana 14 ayat 15 Jikalau kamu mengahirkan Tuhan Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan Yohana 14 ayat 15 Jikalau kamu mengahirkan Tuhan Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan Anak-anak sekarang kita sama-sama mau hafalkan ya Yuk anak-anak semuanya berdiri Hitungan ketiga ya Kita mulai Satu Dua Tiga Yohana 14 ayat 15 Jikalau kamu mengasihi Tuhan Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan Yohana 14 ayat 15 Yohana 14 ayat 15 Apada semua perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab Nah anak-anak dalam rangka bulan keluarga GKI Guntur Ada beberapa keluarga yang sudah mengirimkan persembahan pujian kepada Tuhan Kita mau sama-sama dengarkan ya anak-anak Tuhan 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 Ku cintamu warga Tuhan, terjaring benar-benar ketahui Semua sari melatini, betapa sangku menjadi keluarganya Tuhan Semua sari melatini, betapa sangku menjadi keluarganya Tuhan Minta keluarga Tuhan, terjaring benar-benar ketahui Semua sari melatini, betapa sangku menjadi keluarganya Tuhan Yesus sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang anji, sayang kamu Dan sayang, sayang semua Sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang anji, sayang kamu Dan sayang, sayang semua Yesus sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang anji, sayang kamu Dan sayang semua, sayang semua Sayang semua, sayang semua Sayang semua, sayang semua Sayang semua Sayang semua, sayang semua Yesus sayang semua Senang-senang bangun, senang-senang bangun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton